Ya pemirsa, Gubernur Juambil Haris membuat kebijakan larangan melintasi jalur umum bagi truk angkutan batubara. Ada pun masyarakat yang terdampak mendukung kebijakan Gubernur tersebut. Permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jampi sejak beberapa tahun lalu telah menjadi sorotan hingga ke nasional. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Juambil Haris beberapa kali telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pengusaha untuk membuat jalan alternatif. Karena masih belum ada titik terang, akhirnya di penghujung 2023, Gubernur membuat kebijakan untuk menyetop sementara angkutan batubara yang melintasi jalan umum dan menyarankan untuk melintasi jalur sungai. Sembari berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi permanen alternatif. Menyikapi hal tersebut, masyarakat terdampak, Ajis Komando mendukung kebijakan Gubernur tersebut. Ia yang bertempat tinggal di desa Mendalo Indah, Jalugo, Kabupaten Borocambe mengatakan, Sejak kebijakan Gubernur ini dibuat, masyarakat setempat leluasa nyaman dalam beraktivitas di jalan lintas umum. Menurutnya, jalan lintas umum di wilayahnya sejauh ini kerap menelan korban jiwa karena kecelakaan. Ya ada bagusnya juga, ya kan, satu mengendarai kemacetan, lalu lintas, kedua, biar gak ada tambah lagi makan korban lagi. Ya saya minta dari Pak Gubernurnya, tolonglah dibikin untuk batubara, jalan khusus batubaranya, biar dia itu enak juga, nyaman juga, masyarakat juga. Meski masyarakat setempat mendukung kebijakan Gubernur tersebut, namun masih terdapat beberapa pihak yang kontra. Di antaranya para sopir batubara, yang juga beberapa waktu lalu telah melakukan hearing menyampaikan keberatannya kepada Gubernur di rumah dinas. Terima kasih.